layarnya tiba-tiba bergerak sendiri nah seperti itu tuh 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 muncul tuh nah 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 Assalamualaikum ini Redmi 5A kasusnya adalah ghost touch ghost touch itu HPnya sering gerak-gerak sendiri tuh di layar tanpa disentuh dia kadang mencet sendiri gerak-gerak sendiri dan munculnya itu nggak permanen kalau munculnya permanen itu disebabkan memang ada kerusakan pada touchscreennya ghost touch itu sama sekali nggak permanen kadang muncul kadang normal kita akan bahas bagaimana trik cara mengatasi ghost touch tanpa mengganti di touch screen tanpa mengutak atik mesin hanya dengan aplikasi saja kita cek Hai contohnya di lock screen seperti ini tuh kadang tidak bisa dibuka dengan sekali usap harus dibuka berkali-kali oke saya coba matikan dulu kita hidupkan kita lihat responnya biasanya nih pertama kali dihidupkan layarnya gerak-gerak sendiri bisa juga muncul ketika sudah digunakan beberapa waktu ya setengah jam misalnya layarnya tiba-tiba bergerak sendiri nah seperti itu tuh 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 muncul tuh nah 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 kan kedip-kedip gerak-gerak sendiri nah jika kasus ghost touch itu muncul seperti yang tadi dia bergerak-gerak sendiri sekarang coba buka playstore kemudian cari aplikasi yang bernama partial screen install aplikasinya file-nya kecil ya cuma 2 MB aja setelah itu setelah terpasang buka aplikasinya jika ada tulisan selamat datang seperti ini pilih dapatkan izin kemudian aktifkan slidernya balik lagi maka secara otomatis aplikasi ini akan mencari masalah ghost touch proses analisis sedang berjalan kita tunggu sampai selesai ini kira-kira berjalan selama 1 menit ya yang perlu kita perhatikan dalam aplikasi ini kita hanya fokus ke 3 tombol ini ini start auto service kita aktifkan kemudian start manual service kita aktifkan kemudian jalankan analisis karena tadi analisisnya sudah berjalan jadi kita tidak perlu lagi menjalankan analisisnya jika ingin melakukan analisis lagi sih bisa-bisa aja sekarang kita coba buktikan setelah aplikasi ini terinstall ya itu saja semoga video ini bermanfaat jika ada pertanyaan tolong tulis di kolom komentar ya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih